Baik Bapak Ibu semuanya, Pak Mas Irwan, kita pasti tahu ya bahwa jenis investasi ini pasti memiliki resiko. Nah jadi seperti yang kita tahu bahwa perkataan dari Warren Buffet bahwa dia pernah menyatakan bahwa risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu datang ketika kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kalau ingin berinfektasi saham sudah pasti kita harus wasip ya hukumnya untuk memahami jenis infektasi dan cara kerjanya. Gitu ya Pak Irwan ya. Ya betul sekali Mbak Eka ya. Kalau sebelumnya kita tahu ya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin di dunia infektasi khususnya di bidang saham ya. Teklannya adalah tak kenal maka tak cuan kali ya. Jadi benar-benar harus mengetahui secara persis karakteristik dari media infektasi yang akan kita pilih. Nah ini ngomong-ngomong mengenai Warren Buffet ya yang tadi Mbak Eka sebutkan. Kok salah aja sih Mbak Eka kalau di acara seminar kita hari ini kita juga sudah mengundang Warren Buffet ya. Seorang pakar, seorang legenda investasi dari Indonesia tentunya ya. Jadi Warren Buffet Indonesia ya. Betul. Dan dia sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya. Serta bagaimana sih melakukan tips dan trik bagaimana kita melakukan investasi saham ini yang pastinya menghasilkan juan. Ya sudah hadir bersama kita Bapak dan Ibu semuanya Bapak Lo Keng Hong yang akrab kita pandai dengan Bapak Lo ya. Kita pilih pengetahuan dulu untuk Bapak Lo. Iya. Ya terima kasih Pak Lo sudah hadir. Biasanya kita menyaksikan di Youtube dan social media sekarang sudah hadir di depan kita semua. Oke silahkan Mas Irwan. Ya sedikit informasi mengenai Pak Lo ya. Beliau lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1959. Pernah bekerja sebagai staff tata usaha di sebuah bank dan kemudian menjadi kepala cabang di Bank Ekonomi. Sebelum akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus untuk berinvestasi. Salahkan beliau dalam dunia ekorrasi sudah puluhan tahun. Pak Ibu tidak berpanjang lebar lagi. Mari sama-sama kita sambut pembicara utama kita yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Bapak Lo Keng Hong berikan upload yang paling meriah untuk beliau. Oke terima kasih Pak Lo. Tentang tempat Pak Lo. Pak Lo, mic-nya masih ketutup Pak. Boleh diunmute dulu Pak. Suaranya belum keluar Pak Lo. Ya. Sudah terbesar malah saya. Sudah Bapak. Yang saya hormati Rektor Universitas Andalas yang diwakili oleh Wakil Rektor. Yang saya hormati Dekan Universitas Andalas yang diwakili oleh Wakil Dekan. Yang saya hormati Ketua Umum IKV Universitas Andalas Pak Nofri Handri. Pak Nofri Handri. Yang saya hormati Kepala OJK Sumatera Barat Pak Yusri. Yang saya hormati Ibu Susi Melina. Ini saya tiap hari aktif bertransaksi di MNC Sekuritas. Yang saya hormati Pak Deni Hamza. Head of Unit BDF Penggadaian. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi Universitas Andalas. Yang saya hormati dosen, Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya oleh Kepala IKV Ikatan Alumni. Tadi sudah disebutkan saya lahir di Jakarta. Sudah tinggal di Jakarta 62 tahun. Meskipun udaranya panas, banyak nyamuk, macet. Sekarang lagi pandemi tidak macet. Masih dinikmati saja tinggal di Jakarta 62 tahun. Saya dilahirkan dari orang yang tidak punya. Tamat SMA pun uangnya sudah pas-pasan sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Saya tidak seberuntung mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Andalas yang bisa kuliah di kampus yang sangat besar di Padang. Menurut teman saya. Tadi dia cerita di orang Padang kampusnya sangat besar. Uli kan pesan Andalas di Padang. Tadi sudah disebutkan akhirnya saya yang tamat SMA saya harus bekerja di bank karena tidak bisa, tidak ada uang untuk melanjutkan kuliah. Sehingga saya bekerja di bank, swasta, dan diterima sebagai seorang pegawai sata usaha. Dengan gaji Rp20.700.000. Ya mungkin UMR pada waktu itu tahun 1979. Saya tamat SMA. Artinya sudah 42 tahun yang lalu ya. 42 tahun yang lalu. Kemudian saya hidup hemat, sederhana. Saya melanjutkan kuliah lagi di universitas siang malam hari. Ya setelah saya kuliah, saya melanjutkan kuliah pada malam hari. Saya ingat saya bayar uang kuliah sebulan Rp10.000. Uang pembangunan Rp50.000. Tentu saja capek sekali ya karena pagi harus bekerja di bank full time, malam harus kuliah lagi ya. Saya kuliah di universitas swasta yang tidak punya kampus. Beda dengan universitas Andalas yang katanya kampusnya sangat besar sekali. Ini universitas swasta ini tidak punya kampus karena untuk membeli kampus di Jakarta sangat mahal. Jadi di seberang RSTM itu ada SMA PSKD. Jadi kalau siang, sore dipakai untuk sekolahan, malam di kontak universitas, dan saya kuliah di sana. Saya bekerja 11 tahun kurang beruntung ya. Kalau Ibu Susi jadi direktur utama, saya boro-boro jadi direktur, manajer saja tidak ya. Kepala bagian juga tidak ya, kerja 11 tahun. Saya tetap jadi kepala pegawai tata usaha ya. Karena pada waktu itu ada, belum ada izin bank untuk buka cabang atau... Jadi pada waktu itu bank susah melakukan ekspansi, jadi saya tidak bisa naik-naik ya. Terus saja jadi pegawai tata usaha karena kepala bagian saya di situ terus, jadi tidak bisa naik. Karena pekerjaannya pegawai tata usaha 11 tahun, jadi gaji kecil terus. Setelah 11 tahun saya bekerja, yang gajinya Rp20.900 itu baru naik jadi Rp350.000. Beruntung ada faktor, saya lupa itu tahun 1989 atau kapan itu ya. Bank-bank baru diizinkan buka, jadi nasabah saya buka bank, dan saya ikut dia, dan saya minta gaji Rp1.000.000 dikasih. Uang saya Rp50.000.000 tiap bulan, jadi gaji saya naik 200%. Tentu saja saya sangat gembira sekali, senang sekali, sehingga saya bekerja habis-habisan ya. Pokoknya datang paling pagi, pulang paling sore, dan betul-betul saya mengaktif. Jadi semua nasabah saya yang dahulu, yang uangnya banyak, saya teleponin, saya kasih bunga lebih tinggi, dan mereka pindah. Satu tahun kemudian, saya bank-bank baru ini, bank baru ini buka sabang di mana-mana, dan saya naik jadi kepala sabang. Karena naik jadi kepala sabang, tentu gaji saya naik lagi, disesuaikan dengan gaji seorang kepala sabang. Tetap hidup hemat, dan sederhana. Uang saya juga tidak ditabung di bank. Setelah itu saya belikan, uang saya itu dibelikan saham. Sehingga 32 tahun kemudian, uang itu jadi besar. Uang itu jadi besar. Nah ini ada Universitas Harvard ya. Katanya, ada 3.130 alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. Kalau dikalikan 14.500, kira-kira hampir 450 miliar. Ada 1% dari alumni Harvard jumlahnya 3.130 yang punya uang 30 juta dolar, kira-kira 450 miliar. Dan itu Universitas yang terbanyak, yang punya alumni, punya 30 juta dolar itu dari Harvard. Ini saya foto dengan patung John Harvard J, seorang pendeta yang mendirikan kampus Harvard ini. Saya kuliah di Universitas Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA-PSKJ di seberang RSTM yang disewa oleh Universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99 persen lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan begitu besar dalam hidup saya ya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Banyak mahasiswa, mahasiswa yang mimpi kuliah di Amerika. Banyak orang tua juga ingin sekali anaknya kalau bisa kuliah di Amerika. Karena tidak punya uang, jadi tidak bisa perangkat di situ. Kalau Tuhan berkasih hidup kita, meskipun kita punya di universitas di Indonesia yang tidak terkenal. Kita pun bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ini dana masyarakat yang ada di perbankan kita ada 6.737 triliun. Dulu saya kerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Ternyata saya keliru ya. Ini statistik dari bursa, berapa hari yang lalu saya ambil, itu nilainya 7.172 triliun. 7.172 triliun. Jadi saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia lebih banyak daripada dana masyarakat yang ada di perbankan kita. Ini saham-saham yang bersakvitalisasi besar, ada BCA nilainya 733 triliun. Ada BRI nilainya 462 triliun. Telkom 309 triliun. BR, BM, Bank Mandiri 266 triliun. Ini perusahaan yang termahal di dunia. Di situ ada Apple nilainya 2,2 triliun dolar. Kalau kita kalikan 14.500, itu kira-kira nilainya 30 triliun. 30.000 triliun satu perusahaan, 32.000 triliun. Diisi oleh Apple, Microsoft, Saudi RMCoin, ini perusahaan minyak di Saudi Arabia, Amazon, Google, dan Facebook. Tadi dana masyarakat kita hanya di perbankan kita hanya 6.700 triliun kira-kira. Sedangkan satu perusahaan itu, Apple, nilainya 30.000 triliun. Dana masyarakat kita dikumpulin semuanya, untuk beli Apple saja tidak cukup. Tidak cukup. Separuh pun tidak cukup. Ini di Apple di Silicon Valley. Ada satu orang infektor yang tidak cerdas. Namanya Ronald White. Dia punya 10% saham Apple. Kalau dia simpan hari ini, nilainya kira-kira 220 miliar dolar. Kalau dia simpan, dia punya saham Apple 10%. Tapi karena dia bukan investor saham yang cerdas. Dia sangat tidak tahu perusahaan yang hebat Apple ini. Sehingga saham itu dijual. Tahun 1976 dijual. Dijualnya hanya 800 dolar. Bukan 800 juta dolar. Bukan. 800 dolar. Tahu gitu jualnya sama saya aja ya. 800 dolar. 10% sekarang jadi 220 miliar dolar. Ini sirihas. Orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak cerdas di pasar modal. Dia punya perusahaan yang hebat. Bukannya disimpan. Dijual 800 dolar. Kalau jualnya 800 juta dolar, pasti mending lah. 800 dolar. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal. Bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Di pasar modal itu ada uang bertriliun-triliun. Jadi, kalau tidak tahu tentang pasar modal, itu sangat disayangkan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Tadi katanya milenial itu tidak mau berinvestasi, bermain saham. Sangat disayangkan. Disitu ada uang begitu besar. Dan dia nggak tahu disitu ada uang begitu besar. Sangat disayangkan. Katanya, berinvestasi saham itu sulit ternyata. Berinvestasi saham itu begitu mudah. Begitu mudah, very simple, gampang, dan seterhana. Ini, pemungkus indomie, ada huruf arafnya ya. Ketika saya berjalan-jalan ke Abu Dhabi, saya ke hipermarket, saya lihat ada pemungkus indomie, saya foto. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Tadi sudah diseritakan oleh Ibu Susi. Ketika kita bangun tidur, yang pertama kita lakun, biasanya kita akan toilet. Ketika kita lihat mereknya toilet kita itu mereknya Soto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Setelah kita dari toilet, kita minum. Karena kalau tidak minum, kita bisa dehidrafi ya. Setelah 6-8 jam, kita tidur. Kita minum apa? Kita minum aqua mungkin. Ya dulu juga itu perusahaan publik yang sekarang sudah going private. Sekarang ada lem mineral dari Mayora, ada Cleo, dan lain-lain. Setelah kita minum, kita mandi seperti yang Ibu Susi tadi sudah ceritakan. Kita sikapkan pakai pepsodeng, kita mandi pakai sabun lux, kita cuci baju pakai rinso. Hampir sebuah keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever ini. Habis kita mandi, kita sarapan, indomie, mie yang enak dan murah ini hanya sebungkus. 3 ribu dengan telur satu, sudah nikmat. Sementara kita sarapan, kita nonton TV, kita mau lihat kejadian di seluruh dunia, dari rumah kita. Mungkin kita nonton RCTI, MNC TV, Global TV, atau I News itu milik MNC, Media Cipra Nusantara. Yang kebetulan pemegang saham terbesarnya, yang kedua adalah saya sendiri. Kemudian sebelah kita sarapan, kita naik mobil, mobil yang kita beli, kita naik mungkin mobil Avanza, itu kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik. Kacanya, siap yang buat, kacanya dari Asahimah yang buat, itu juga perusahaan publik. Bannya siap yang buat, bannya bisa dari Good Gear Indonesia, dari Multistrada, atau dari Gajah Tunggal, perusahaan pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara, yang kebetulan pemegang saham terbesar nomor 3, Gajah Tunggal itu adalah saya sendiri. Dan seterusnya, kalau sampai tidur malam hari, kita tinggal, kita beli rumah di mana, rumah kita di bumi sepong damai, oh itu juga mirip perusahaan publik, mirip si Narmas. Di perumahan Ciputra, Alam Sutra, atau Gading Serpong, Sumarekon, di Gelapang Gading, dan lain-lain. Pondok Indah, itu semuanya adalah rumah yang kita beli dari perusahaan publik. Jadi dari pagi sehingga malam, kita tidur, kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Astrak Internasional ini memiliki karyawan ada 214.000 karyawan. Belum dia punya dealer, dia punya supplier, jadi turutannya nama banyak. Ada 214.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astrak. Ada 214.000 lapangan pekerjaan yang tercipta. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, tentu saja, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Terutama khususnya di tengah pandemi ini, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan. Mengapa saya memilih menjadi infektor saham? Karena perusahaan publik menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Makin besar bursa efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Dulu yang disebut pahlawan itu adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada lagi, siapa yang layak disebut pahlawan? Menurut saya, yang layak disebut pahlawan, bisa ini adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Perusahaan publik, memilih perusahaan publik, memegang saham dan para eksekutif, mereka adalah pahlawan pada masa ini. Ini Graf dan Gojek, banyak menciptakan lapangan pekerjaan, berjuta-juta lapangan pekerjaan. Perusahaan publik juga adalah pembayar pajak yang besar. Ini rokok Budang Garam. Tahun 2019, Budang Garam membayar pajak 70 triliun. Tahun 2020, ketika pandemi, membayar pajak 80 triliun. Dua tahun ini, Budang Garam sudah membayar pajak 150 triliun. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Pajak untuk dipakai untuk pembangunan, untuk membantu ketika sedang pandemi ini, membantu rakyat ketika pandemi. Bayar pajak yang benar adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Kalau dulu untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, mungkin kita harus sampai mengorbankan nyawa kita untuk melawan penjaja Belanda. Sekarang Belanda kita sudah berdekat, Belanda sudah tidak ada. Bayarlah pajak dengan benar. Itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta. Ini Warren Buffett mendapatkan penghargaan dari Presiden Amerika, seorang investor saham. Tadi ada yang mengatakan saham itu judi katanya ya. Penjudi seorang investor saham. Mereka belum pernah, orang belum pernah, masyarakat belum pernah terpikir bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi seorang pahlawannya. Ini seorang investor saham, orang favor dari Amerika. IDX menawarkan imbal hasil yang tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor saham jangka panjang. Mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena bursa efek Indonesia memberikan imbal hasil yang terbesar bagi investor jangka panjang. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Kira-kira bursa dunia 10 tahun terakhir, yang tertinggi adalah bursa efek Indonesia. Saya bekerja di bank sudah 17 tahun, tapi saya tidak menaruh uang di bank. Karena bunganya kecil sekali, sedangkan harga-harga barang naik banyak sekali. Kenapa saya tidak menaruh uang di bank? Karena menurut saya, orang yang menaruh uang di bank itu membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Karena inflasi terus, jadi uangnya tambah hari tambah kecil, tambah hari tambah kecil. Jadi uang yang kita miliki itu harus diinvestasikan supaya mengalahkan inflasi. Saya juga tidak membeli obligasi, karena bunganya juga tidak besar itu hasilnya. Saya juga tidak membeli emas, karena emas itu tidak produktif. Ini perkataan Warren Buffett. Tidak, saya tidak membeli emas, karena uangnya tidak besar, dan uangnya tidak besar, dan uangnya tidak besar. Uangnya, uangnya adalah 1,600, dan uangnya adalah 120,000. Tahun 2019, uangnya adalah 1,250, dan uangnya adalah 300,000. Or, 5,000. Jadi, waktu Warren Buffett membeli saham berkshire, harga saham berkshire lebih murah daripada emas. Tapi tahun 2019, emas baru 1,250, dan harga saham berkshire sudah 305,000. Saya juga tidak membeli, memegang dolar, meskipun harga dolar terus naik. Kenapa saya tidak memegang dolar? Karena orang yang memegang dolar biasanya mengharapkan yang buruk yang terjadi. Kalau situasi buruk, rupiah melemah, dolar menguat, dia untung. Berbeda dengan orang yang pegang saham. Kalau dia selalu mengharapkan yang baik. Kalau ada hal buruk yang terjadi, saham merosot. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua OJK Sumatera Barat. Ketika pandemi, virus datang. Harga IHSG kita dari 6,600 turun jadi 3,900. Jadi selalu orang yang memegang saham itu selalu mengharapkan yang baik. Doanya selalu yang baik-baik. Supaya doanya selalu agar pandemi ini segera usai. Sehingga saham-saham bisa naik kembali. Karena kalau pandemi, virus melonjak, harga saham biasanya turun. Saham yang diperjual belikan di perusahaan membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham, berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita dengan uang yang terbatas, dengan kemampuan yang terbatas, mungkin hampir tidak mungkin kita bisa memiliki perusahaan seperti Astra Internasional, seperti Indokut, memiliki Bank BCA, BRI, dan lain-lain. Tetapi adanya perusahaan efek Indonesia memungkinkan kita. Masyarakat, orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, uang yang terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi. Saham is the best choice. Saham is the best choice. Saya ulang sekali lagi, saham is the best choice. Saham itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalimat ini belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Masyarakat kita masih suka menaruh uangnya di bank dan dibelikan properti. Jadi saham is the best choice masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. Ini ada fatwa dari MUI membeli saham itu halal. Dia jadinya menakut. Tetapi ketua MUI mengatakan Bitcoin itu haram. Ada dua orang kaya nih. Satu Bill Gates, satu Mark Zuckerberg. Dia tidak pakai jemtangan roleh, dia tidak pakai berlian. Katanya, the goal is to be rich, not to look rich. Dia tidak pakai jemtangan roleh, tidak pakai berlian karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Masyarakat kita lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Mereka lupa untuk terlihat kaya itu menghabiskan banyak uang. Sehingga kita bisa menjadi miskin karena ingin terlihat kaya. Kita bisa menjadi miskin karena ingin terlihat kaya. Ini ada Mike Tyson, dia dulu orang yang tidak punya. Tapi karena dia berhasil menjadi juara tinju kelas berat, sehingga dia dapat penghasilan 400 juta dolar. Kalau dikalikan 14.500, hampir 6 triliun dia punya uang. Tapi karena hidupnya konsumtif, suka kaya-kaya, akhirnya habis kembali. Akhirnya kembali dia. Jadi kalau kita sudah memiliki uang 6 triliun, seperti Mike Tyson, jangan kira uang itu tidak bisa habis. Coba dipakai buat kaya-kaya, dipakai untuk konsumtif, bisa habis juga. Contohnya sudah ada Mike Tyson. Ini ada seorang fund manager, ya. Yang kelola uang masyarakat 65 miliar dolar, hampir 1.000 triliun. Tapi akhirnya masuk penjara. Dan mati di penjara. Semoga kita jangan mengikuti cucah beliau. Musim dingin tahun 2008, Benaf Medof terbongkar telah melakukan penipuan keuangan menggunakan harisan perantai alias skema ponsi sebesar 65 miliar dolar. Korban Medof amat beragam, mulai dari bank, perusahaan investasi, pengacara, keluarga milioner, hingga produser film ternama, Stephen Spielberg. Semoga ini tidak terjadi di Indonesia. Krisis saat ini akan mengumpulkan siapa diri kita sebenarnya. Pemenang atau pecundang. Kalau situasi baik, semuanya kelihatannya baik semuanya. Tapi ketika krisis datang, baru kelihatan karakter orang yang sebenarnya baru terlihat ketika pandemi ini. Ini terinspirasi dari orang yang katanya bisa menggandakan uang. Orang yang tidak bisa menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar dia menjadi kaya. Bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ada orang yang punya follower sampai berjuta-juta. Saya tidak mau mempunyai pengikut seorang pun. Saya tidak punya follower satupun. Tetapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Seorang investor yang cerdas, dia tahu apa yang dibeli. Tetapi seorang investor yang tidak cerdas, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karun. Bedanya orang cerdas, investor yang cerdas dan investor yang tidak cerdas. Investor yang cerdas tahu apa yang dibeli. Tetapi investor yang tidak cerdas, dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia beli kucing dalam karun Tuhan itu Maha pengampun Tapi bursa saham tidak kenal Belas kasihan Bursa tidak pernah memberi ampun Kepada orang yang tidak tahu Apa yang dia beli Saya datang ke kafe Kafe saham Tiba-tiba di temboknya ada tulisan itu Tuhan maha pengampun Tapi bursa saham tidak kenal Belas kasihan Bursa tidak pernah memberi ampun Kepada orang yang tidak tahu Apa yang dia beli Apa yang harus kita tahu Apa yang Harus diketahui oleh seorang investor Yang cerdas Investor yang cerdas Tidak akan pernah mau membeli Perusahaan yang dikelola Orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas Yang suka mengambil uang perusahaan Untuk memperkaya dirinya Yang kedua Orang investor yang cerdas Membeli perusahaan yang Bidang usahanya bagus Tetapi investor yang tidak cerdas Membeli perusahaan yang Bidang usahanya Tidak bagus Ini contoh perusahaan yang Bidang usahanya tidak bagus Garuda Indonesia Tahun 2017 Rugi 213 juta dolar Kira-kira 3 triliun Rugi 2017 Ada pandemi? Belum Belum ada pandemi Tiketnya paling mahal Penumpangnya Banyak Tapi tahun 2017 Sudah rugi 213 juta dolar Tahun 2014 Rugi lagi 175 juta dolar 2017 rugi 2018 rugi 2019 Rugi lagi 38 juta dolar Menurun Kemudian tahun 2020 Datang pandemi Rugi 2,4 miliar dolar Kalau kita kalikan 14.500 Ruginya 35 triliun 35 triliun Jangan main-main Ini contoh Belilah Seorang investor saham yang cerdak Dia membeli perusahaan yang untungnya besar Ini unilever Modalnya itu Ekuitasnya Modalnya 4,9 triliun Tapi Labanya 7,1 triliun Artinya Return on equity-nya 104% 140% Luar biasa Ini perusahaan Ini Perusahaan yang Sangat hebat Return on equity-nya 140% Roe Kalau kita memiliki Perusahaan yang untung besar Kita seperti memiliki Mesin pencetak uang Kalau kita Cetak uang Kita akan ditangkap Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar Sama saja seperti kita memiliki mesin pencetak uang Investor yang cerdas Investor yang cerdas Dia akan membeli saham perusahaan yang untung besar Ini perkataan dari Presiden Direktur Unilever Dalam kurun waktu 35 tahun Kini saham Unilever Indonesia Terus melesak Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham Pada saat IPO Seharga 3.175 Per lembar Saat ini nilai investasinya Hampir 5 miliar Kalau kita beli 1.000 lembar Harganya 3.175 Berarti kita investasi 3.175.000 Kemudian kita tidur Bukan kerja keras loh Tidur Dan tidur santai Hanya tidur Bukan kerja keras Kemudian Ketika kita tidur Kita bangun Uang kita yang tadi kita belikan Unilever Usaha Unilever itu 3.175.000 Jadi 5 miliar Ini kisah nyata Yang sudah terjadi Bukan Apa namanya itu Pokoknya ini kita nyata saja Bukan Sesuatu yang Direkaya Itu kalau kita beli 3 juta Kalau kita beli Kalau kita beli 100 kali lipat Kita beli 317.500.000 317.000 100 kali lipat Bukan 3 juta Tapi 317.000 Kemudian kita tidur saja Hidup santai Tidur Uang itu jadi 500 miliar Ini bukan Cerita bohong Ini yang ngomong Presiden direkturnya sendiri Tapi ini bukan Rekomendasi Membeli Atau menjual Ini hanya Contoh Soal saja Ketika kita sudah memiliki Saham perusahaan yang hebat Yang terbaik adalah Tidur Investor saham yang tidur Bukan saja Akan mendapatkan Suang yang besar Tidur juga bisa Meningkatkan imunitas Sehingga bisa terhindar Dari COVID-19 Udah cuan gede Imunitas meningkat lagi Ini Belilah Investor saham yang cerdas Membeli perusahaan yang bertumbuh Investor saham yang cerdas Membeli Perusahaan yang bertumbuh Ini contoh BCA Lapa saja tahun 2016 20 triliun 2017 Meningkat 23 triliun 2018 Meningkat 25 triliun 2019 Meningkat 28 triliun Tahun 2020 Turun 3,3% 27 triliun Karena ada pandemi Jamak saja Mungkin ada kredit yang macet Tapi masih untung 27 triliun Investor yang cerdas Membeli perusahaan yang bertumbuh Yang untungnya besar Yang untungnya besar Dan setiap tahun tambah besar Yang terakhir Investor yang cerdas Membeli perusahaan yang valuasinya murah Ini juga contoh Soal Bukan Bukan Rekomendasi membeli atau menjual Ini contoh Bank CIMB Aksesnya 272 triliun Labanya 995 miliar 3 bulan Dipercangkan di harga PI 5,99 kali Price tubuh Hanya 0,58 Di bawah 1 kali Asetnya 272 triliun Ini Bang Jago Sampai 31 Maret 2021 Masih rugi 38 miliar Tadi utung 3 bulan 995 Tapi Bang Jago ini Rugi 38 miliar Harga sahamnya 10 ribu lebih Tadi price tubuh Hanya Hanya 0,58 Ini Price tubuh 17 kali Tadi hanya 0,58 Ini 17 kali Jadi Seorang investor saham Yang kerdas Dia membeli perusahaan yang valuasinya murah Bukan valuasinya mahal Ini Ini Jeff Bezos Orang terkaya Di dunia Nomor 1 Dia bertanya kepada Warren Buffett Dia bilang Your investment thesis is so simple You are the second richest guy in the world And it is so simple Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab Because nobody wants to get rid of slow Maunya cepat-cepat orang gak mau lambat Gak mau sabar Dia bilang Your investment thesis is so simple You are the richest guy in the world And it is so simple Diulangin 2 kali So simple So simple itu artinya Begitu sederhana Begitu mudah Begitu gampang Tadi kalau gak salah Eka Eka bilang Eka bilang Millennial Gak mau Main sahab Karena begitu susah Dia bilang Nih Jeff Bezos Orang terkaya di dunia Mengatakan Your investment thesis is so simple Diulangin lagi So simple Begitu gampang Gampang Dan kalau Anda ikuti Anda bisa jadi orang yang terkaya di dunia Investasinya so simple Bukan seperti Melenial tadi katakan Begitu susah Saya pernah berkesempatan Mengunjungi Kijai Kojaya Agung Anak perusahaan dari Indika Energy Tambang batu bara terbesar Nomor 3 di Indonesia Produksi 30 juta ton lebih Harga sahamnya itu 100 lebih sedikit Kalau kita kalikan jumlah sahamnya 5.210.000.000 lembar Artinya 100% saham Indika ini Harganya kira-kira 521 miliar Tetapi kalau kita lihat Dia punya modal masih ada 667 juta dolar Artinya modalnya masih ada 10 triliun Artinya salah harga Nilai buku persahamnya Kira-kira 1.600 Harga sahamnya hanya 100 lebih Hanya price 0.06 Mersi yang sedang diperdagangkan di harga bajai Harga Avanza Di dunia nyata Tidak ada orang yang mau Menjual Mersinya Di harga Avanza Tapi di bursa banyak Banyak Mersi yang dijual di harga Avanza Tetapi juga banyak Avanza yang dijual harga Mersi Jadi kita harus jadi investor yang kerdas Saya membeli tahun 2016 Harga sahamnya 100 lebih Waktu itu harga batubara 50 dolar Dua tahun kemudian harga batubara Batubara naik ke 100 dolar Indika energi bisa Untung besar Dan harganya naik ke 4.500 Saya menjualnya Saya mendapatkan keuntungan yang Cukup besar Karena Saya menjadi pemegang saham mungkin yang ke 4 Pemegang saham nomor 4 terbesar Di Indika Energi pada waktu itu Invest in bad time And sell in good time And you will get rich Satu kalimat ini bisa membuat Bapak Ibu sekalian Saudara menjadi orang yang kaya Ketika bad time Kita invest Ketika bad time Semuanya murah Kita beli Kita simpan Dengan sabar Kita menunggu Sampai datang good time Ketika good time Semua barang-barang yang kita beli Menjadi mahal Dan kita jual Dan kita bisa menjadi kaya Ini pun Saya Tahun 2017 Saya membeli saham Indah kiap Di harga 1000 Sekarang naik ke 20.000 Saham indah kiap telah memperkaya saya Teman-teman saya Yang mengikuti saya Dan investor-investor saham Yang memilikinya Ini ada seorang koruptor Dia mengatakan Wah Uang korupsi gua kalah banyak Dia Tentu saja Seorang koruptor Tidak bisa menandingi Seorang investor saham Kalau kita lihat Di koran Di TV Para koruptor itu ditangkap Hasilnya Uang yang dikorupsi itu Sangat sedikit Beda dengan orang yang Seorang investor saham Dia bisa mendapatkan uang yang Sangat banyak Jadi Janganlah kita jadi Seorang koruptor Daripada kita jadi koruptor Lebih baik kita jadi Seorang investor saham Karena seorang Menjadi seorang koruptor itu Hasilnya sedikit Dan kalau Tertangkap malu Di koran ada Di media masa ada Di TV ada Lebih baik Jadilah seorang investor saham Daripada seorang koruptor Betapa mudahnya Mendapatkan uang disini Ada banyak orang Yang mengajak saya berbisnis Semuanya saya tidak mau Itu Buat orang lain saja Saya jadi investor saham saja Karena Mendapatkan Uang di Bursa Efek Indonesia Begitu mudah Mendapatkan uang Di Bursa Efek Indonesia Semua bidang usaha yang lain Sudah saya anggap Sampah semuanya Sudah tidak mau Itu buat orang lain saja Saya jadi investor saham saja Karena Mendapatkan uang Di Bursa saham itu Begitu mudah Warren Buffett Membeli saham FF Dan dia Untung 40 miliar dolar Kira-kira hampir 600 triliun Udah main-main Beli saham satu Untungnya 600 triliun Coba mau dagang apa Mau dagang apa Bisa beli Tidak usah kerja keras Habis beli terus tidur Untungnya 600 triliun Gampang kan Beli saham terus tidur Untungnya 600 triliun Mau dagang apa coba Ini ciri-ciri investor saham yang hebat Satu Dia tidak cari uang dari member premium Tidak memiliki follower Tidak mencari uang dari seminar Tidak mengelola uang orang lain Membeli saham berdasarkan fundamental 90% hasilnya di saham bukan di properti Kalau ada orang yang ngaku investor saham yang hebat Tapi Ada tercantum Satu sampai enam Yuk tinggalin aja pergi Dari dia Jangan percaya Saya pernah diundang datang ke Kaltim Primacol Tambang batu bara yang terbesar di Indonesia Wah ini tambang batu baranya Salah satu Pergi pun Harus naik pesawat kecil Baru bisa nyampe Ada Seribu satu macam Strategi investasi Dan ini Adalah Strategi Investasi yang Paling cerdas Saya hanya sebutkan Satu Strategi investasi Dan ini yang paling cerdas Tidak ada yang bisa tandingi Disebut juga Buy and hold Rip Van Winkle Investing Adalah Rip Van Winkle Adalah tokoh Dalam novel karya Washington Irving Tahun 1819 Ia suka tidur Suatu hari Ia tidur Di bawah sebuah pohon Dan baru bangun 20 tahun kemudian Setelah mendusir Dia menyadari Bahwa segala sesuatu Telah berubah Istrinya yang galak Dan para sahabatnya Telah meninggal Ini strategi investasi Yang paling cerdas Yang mungkin Bapak Ibu sekalian Belum pernah dengar Ada saatnya Ketika tidak Mengerjakan apapun Merupakan Suatu bentuk Kecerdasan investasi Investor Yang bijak Dapat menghasilkan Uang Ketika dia tidur Tidur adalah Jalan untuk Meraih kekayaan Tidak bertindak Adalah suatu Tindakan yang bagus Apabila kita Sudah memiliki Saham perusahaan Yang hebat Investor yang bijak Dapat menghasilkan Uang ketika dia tidur Tidur adalah Jalan untuk Meraih kekayaan Ini strategi Investasi Yang paling cerdas Dari seorang Investor saham Strategi Warren Buffett Ke-44 Donating Investing Warren Buffett Dan partnernya Sekali bangga Mempraktekkan Donating Investing Mereka tidak Melakukan apapun Hingga sebuah Kesempatan besar Muncul Sekali mereka Memperlisah Mereka tidak Melakukan apapun Dan membiarkan Bisnis bagus Yang mereka beli Bertumbuh Melintas masa Strategi Investasi Warren Buffett Yang ketujuh Tidur itu kaya Our Portfolio Show Litter chain We continue To make More money When snoring Than when Active Dia menulis Warren Buffett Menulis surat Kepada pemain Yang usaha Berkshire Hathaway Tahun 1996 Our Portfolio Show We continue To make Money More money When snoring Than when Active Portfolio Kita itu Berubahnya Sedikit Sekali Kami Mendapatkan Lebih banyak Uang Ketika Ngorok Daripada Ketika Aktif Bekerja Ini Yang mengatakan Demikian Investor Yang paling Cerdas Di Judeo Jadi Kami Mendapatkan Uang Lebih Banyak Ketika Ngorok Daripada Ketika Aktif Bekerja Ini Contoh Saham BCA Listing Tahun 31 Mei Tahun 2021 Tahun Yang lalu Harga Persaham 1.400 Sudah Displit 3 kali Artinya 1 menjadi 2 2 menjadi 4 4 menjadi 8 Kalau Sekarang 30.000 Kekalikan 8 Itu 240.000 Kita Beli Satu Lembar 1.400 Sekarang Jadi 240.000 Capital Yang kita Itu 17.000 Persen Selama 21 Persen 21 Tahun Kita Kerja Keras Enggak Kita Tidur Saja Yang Kerja Keras Yang Di BCA Direksi Komisaris Manager Dan Seluruh Karyawan Itu Mereka Yang Bekerja Keras Di BCA Kita Tidur Saja Sebagai Pemegang Saham Gak Usah Kerja Itu Kalau Belinya Satu Lembar 1.400 Kalau Kita Belinya Satu Juta Lembar 1,4 Milyar Ya Kita Simpan Sampai Sekarang Kita Beli Saham BCA 1,4 Milyar Ketika Kita Lihat Sekarang Nilainya Sudah 240 Milyar Ini Kisah Nyata Bukan Rekayasa Jadi Kalau Orang Yang Menaruh Uang Di BCA Dengan Bumah Yang Kekcil Sama Yang Beli Taham BCA Pasti Yang Pegang Taham BCA Lebih Menguntungkan Rintanya 17.000 Persen Daripada Dia Taruh Di Tabungan Saya Tahu Tabungan BCA Berapa Persen Mungkin 1 Persen 2 3 Persen Karena Saya Di BCA Itu Hanya Uang Buat Kebutuhan Sehari Hari Aja Numpang Lewat Uang Besar Saya Nggak Mau Taruh Uang Di Bank Semuanya Diberikan Taham Enak Ya Beli Taham 1,4 Milyar Kita Tidur Hidup Santai Di Hari Menikmati Hidup Kita Hanya Mengerjakan Apa Yang Kita Sukai Tidak Ada Kewajiban Ke Kantor Tiap Hari Bangun Bangun Kita Jadi 240 Milian Ini Kita Nyata Begitu Nikmat Menjadi Seorang Investor Saham Ini Kalau Kita Membeli Saham Amazon Jeff Jeff Bezos Return Lebih Gila Lagi 172 Ribu Persen In 1997 A couple Got Two Year Of Amazon For The 12 Year Old Fast Forward To 94 Years And Those Two Are Now 81 Ribu Tidak Sekarang Lagi Olimpiade Kadang-kadang Kita Nonton TV Lihat Olimpiade Ini Aparasnya Kesuksesan Rudy Selain Teknik Tinggi Dan Bermental Juara Rudy Selalu Siap Bertanding Dalam Waktu Yang Panjang Ini Juara Olimpiade 8 Kali Berturut Turut Investor Saham Bisa Disamakan Dengan Atlet Tidak Sekedar Punya Teknik Skill Yang Bagus Dalam Memilih Saham Tapi Juga Stamina Atau Staying Power Saham Dia Bisa Pegang Jangka Panjang Bisa Bertahan Bagaimana Kita Bisa Bertahan Tentu Saja Kalau Kita Tidak Punya Utang Kita Jadi Puas Bertahan Saya Tidak Mempunyai Utang Kenapa Saya Tidak Mau Berhutang Karena Orang Yang Berhutang Ketika Krisis Datang Seperti Pandemi COVID-19 Akan Mengalami Kesulitan Dan Kebangkutan Tetapi Orang Yang Tidak Mempunyai Utang Akan Kuat Bertahan Saya Tidak Punya Utang Bisa Dicek Di Seluruh Bank Di Indonesia Bisa Dicek Ternah Pak Deni Hamza Dari Penggadaian Saya Dikadaikan Pak Tidak Ada Jadi Saya Kuat Bertahan Ketika Pandemi Datang Tidak Apa-apa Saya Tenang Terang Saja Saat Turun Tidak Apa-apa Sekarang Saya Tidak Punya Utang Di Dalam Analisi Saham Ada Dua Pendekatan Yaitu Pendekatan Fundamental Dan Teknikal Analisa Fundamental Memperhatikan Kondisi Kadang Dan Kesehatan Sapi 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 Adalah Analogi Untuk Perusahaan Dan Kondisi Kandang Adalah Kondisi Pasar Modal Analisa Teknikal Hanya Memperhatikan Pergerakan Ekor Sapi Ekor Adalah Analogi Untuk Harga Sahag Baginya Kondisi Kandang Dan Sapinya Tidak Penting Bahkan Mungkin Tidak Peduli Apakah Sapinya Sakit Atau Lagi Bete Yang Penting Ekor Masih Bergerak Maik Turun Ada satu buku judulnya Intelligent Investor, karangan Benjamin Graham Ini sudah dibaca oleh Warren Buffett tahun 1949 ketika usianya 19 tahun Dia bilang, The best book on investing ever written Ini tulisan dari Warren Buffett, Benjamin Graham akhirnya jadi dosennya di Columbia University Di dalam buku itu ada ditulis demikian Tentang pendekatan teknikal In our own stock market experience and observation extending over 50 years We have not known single person who has consistently or lastingly made money by following the market We do not hesitate to declare that this approach is as malicious as it is popular Wah ada kata malicious yang re kuning-kuning Saya tidak tahu artinya malicious apa Jadi saya buka kamus Inggris Indonesia, karangan Hasan Sadli Ternyata malicious itu artinya tidak benar, keliru, dan menyesatkan Jadi kata Benjamin Graham, we do not hesitate to declare Kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa pendekatan teknikal itu adalah tidak benar, keliru, dan menyesatkan Ini perkataan dari gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham Ini juga ada buku menurut Warren Buffett analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga Tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong, tak bermakna Warren Buffett mengatakan tidak perlu analisis teknikal Wah ini pernah sekali waktu saya disuruh buka perdagangan saham Di bursa yang nilainya 7.000 triliun Saya juga pernah dapat penghargaan Itu di sebelah kiri saya Pak Menkes Sebelah kanan saya yang rambutnya panjang itu Pak Francisco Sueli Rang Dia wakil presiden direktur Indokut Mantunya Lim Suyong Setelah sukses berinvestasi saham Doa Keng Hong menikmati hidupnya setiap hari Dia duduk di taman rumahnya dari pagi hingga malam Dan melakukan tiga hal RTI, Rating and Invest Ia membaca empat koran, laporan keuangan, perusahaan, dan data statistik pasar modal Karena yang nulis buku dan yang menggambar belum pernah ke rumah saya jadi keliru Harusnya rumah saya seperti ini Tiap pagi saya membaca empat koran, jurnalis mencari berita Saya tidak perlu cari berita Saya baca berita-berita yang ditulis oleh jurnalis saja Saya juga membaca laporan tahunan Membaca laporan keuangan Tiap hari saya melakukan hal itu Sebuah pasung inspiratif dari Jepang Menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh Tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca Ada orang gemuk yang berat sekali 100 kilo ini Baca buku satu Tapi ada anak yang kecil Baca buku empat Ternyata bobot yang si anak kecil ini lebih berat Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan Membaca adalah jendela dunia Pepata bahasa Mandarin juga ada Yang demikian bunyinya Suli Suli artinya di dalam buku Wangcing artinya emas U dari uke, dari rumah Jadi di dalam buku ada rumah emas Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran Orang yang dekat dengan kepintaran Dekat dengan kekayaan Membaca adalah sumber inspirasi Ini strategi Warren Buffett ke-85 You have to read a jillion corporate annual report and their financial statement Kamu harus membaca A jillion corporate annual report and their financial statement Jillion saya nggak tahu artinya apa Jillion, anggaplah Kamu harus membaca Laporan tahunan dan laporan keuangan Banyak sekali Lihat sampai mejanya Warren Buffett bertumpuk-tumpuk laporan keuangan Ini kunci sukses Dari seorang investor saham yang cerdas Kalau mau menjadi seorang investor saham yang cerdas Bacalah corporate annual report and their financial statement Sebanyak-banyaknya Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Yang bisa membuat Anda menjadi seorang investor saham yang cerdas Hanya satu cara Membaca annual report dan laporan keuangan perusahaan publik Sebanyak-banyaknya Tidak ada cara lain untuk menjadi seorang investor saham yang cerdas Hanya ini 100 tahun tapi masih dibutuhkan Apakah saudara mau bekerja sampai usia 100 tahun Tapi masih dibutuhkan Ini perkataan dari Warren Buffett If you don't find a way to make money while you sleep You will work until you die Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur Anda harus bekerja sampai mati Ini Karikatur ini mengatakan Ada lima hal yang saya tidak punya Satu Saya tidak punya tempat berusaha Saya tidak punya kantor Jadi saya tiap hari di rumah Jadi kalau sejak pandemi Bapak Ibu sekalian walk from home Ternyata saya sudah walk from home 25 tahun Bapak Ibu sekalian baru mulai 1 tahun lebih walk from home Saya sudah 25 tahun walk from home Saya tidak punya tempat usaha Yang kedua Saya tidak punya seorang pelanggan pun Tidak punya seorang follower pun Yang ketiga saya tidak punya seorang karyawan pun Satu pun tidak punya Sekretaris tidak punya Staff keuangan tidak punya kerja sendirian Saya juga tidak punya bos satu pun Tidak punya partner satu pun Yang terakhir saya tidak punya hutang satu rupiah pun Ada lima hal yang saya tidak punya Tidak punya tempat usaha Tidak punya pelanggan Tidak punya karyawan Tidak punya bos Tidak punya partner Tidak punya hutang Orang yang tidak punya Tahu menjadi kaya Harus memiliki kelima hal itu Tapi saya tidak punya kelima hal itu Itu karena Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya Punya harta melimpah ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh miliarder ini Warren Buffett punya uang Seratus miliar dolar Bukan seratus miliar rupiah loh Seratus miliar dolar harus dikalikan lagi 14.500 Tapi ada satu yang dia tidak bisa beli Warren Buffett pernah bilang begini Saya bisa beli rumah dimanapun juga Saya bisa membeli rumah dimanapun juga Ada Warren Buffett Tapi ada satu yang saya tidak bisa beli Yaitu waktu Dia tidak bisa membeli waktu satu detik pun Waktu bukan uang Waktu lebih bernilai dari uang Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi Tapi waktu kita Yang telah berlalu tidak bisa kembali lagi Waktu adalah hidup kita Waktu kita adalah hidup kita Seorang investor saham bisa memiliki banyak uang dan banyak waktu Ada empat macam tipe orang di dunia ini Orang yang pertama Orang yang banyak waktu Tapi tidak punya uang Siapa dia? Dia adalah pengangguran Hidupnya jadi penalu buat orang lain Orang yang kedua Orang yang banyak uang Tapi tidak punya waktu Siapa dia? Dia adalah pengusaha Para profesional Eksekutif Yang ketiga adalah orang yang Tidak punya uang dan tidak punya waktu Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil WMR Tiap hari dia sibuk bekerja Tapi habis bulan uangnya habis Orang yang tidak punya waktu Tidak punya uang ini Jumlahnya signifikan paling banyak Yang keempat adalah orang yang Bukan hanya punya banyak uang Tapi dia juga punya banyak waktu Siapa dia? Dia adalah investor Sleeping investor Investor saham yang tidur Sangat berbahagia Kalau seseorang memiliki keduanya Bukan hanya banyak uang Tapi dia juga memiliki banyak waktu Banyak orang kaya yang tidak punya waktu Hanya seorang investor saham Yang bukan hanya punya uang Tapi juga punya waktu banyak Dia bisa mengerjakan Apa saja yang dia sukai Being rich is having money Being wealthy is having time Katanya Loh Kengong sekarang Kerja hanya keliling dunia saja Sampai dia pergi ke Cape of Good Hope Kalau kita lihat sejarah Buku pelajaran sejarah Ada yang namanya Waktu SD Ada yang namanya Di Buku SD Tanjung Harapan Cape of Good Hope Baca Inggris Letaknya di bagian paling selatan Dari benua Afrika Jauh juga lu jalan ke sana Jauh Ternyata sudah sampai ke sana Tidak ada apa-apa Lebih baik Pergi ke Ancol Lebih rame Daripada ke sana Jauh-jauh ke Tanjung Harapan Tidak ada apa-apa Tahun 2017 Saya Sempat menghadiri Rapat Berkshire Hatsway Bersama dengan Warren Buffett Dan Dan Bill Gates Di Omaha Di Omaha Ini rumahnya Warren Buffett Saya Datang ke rumahnya Warren Buffett Lihat rumahnya Warren Buffett Ketika saya lihat Di seberangnya rumah Warren Buffett Dan pergi seberangnya Hadap-hadapan Ada iklan Rumah tersebut Mau dijual Waduh saya tertarik sekali Untuk membelinya Karena jadi Hadap-hadapan dengan Warren Buffett Rumahnya saya Dengan rumah belia Sebetulnya Tahun 2020 Maret Saya ingin berangkat ke sana Membeli rumah itu Tapi tiba-tiba Datang pandemi Jadi saya tidak bisa Berangkat Ini ada Stik koret Warren Buffett Suka makan Stik koret Restorannya Rame sekali Hari biasa saja Rame Kalau datang Seperti makan di Bali Gajah Mada Bali GM GM Itu kalau kita datang Selalu rame Seperti ini Stik koret juga rame Biasa Warren Buffett Kita duduk di Private room Kebetulan Waktu saya datang Private room Itu Warren yang biasa Warren Buffett Duduk lagi kosong Jadi saya duduk di sana Makan di sana Cuma menu Stiknya itu Banyak sekali Baru makan setengah Sudah Tidak bisa masuk lagi Menu orang mula itu Banyak sekali Stik Satu hari Istri dari John McCain John McCain itu Kandidat Presiden Amerika Yang kalah dengan Obama Datang ke Indonesia Ternyata saya Salah satu orang Yang diundang Untuk makan malam Oleh Istri dari John McCain Satu kehormatan Nah ini You will never change your life Until you change something You do daily The secret of your success Is found in your daily routine Apa rahsia menjadi seorang Investor yang cerdas Rahsianya adalah Dari apa yang kau lakukan Setiap hari Apa yang kau lakukan Setiap hari Itu kunci menjadi seorang Investor yang cerdas Jadilah pelaku pasang modal Yang berintegritas Dan beretika Maka Anda akan dihormati Masyarakat Nidia idola Saya investor saham Yang sukres dan terhormat Tidak tipu sana sini Jadilah pelaku pasang modal Yang berintegritas Yang berintegritas Dan beretika Maka Anda akan dihormati Masyarakat Pemerintah mengajurkan Agar Melakukan Work from home Ternyata ini sudah Saya lakukan selama 25 tahun Kekayaan Warren Buffett Tembus 100 miliar dolar Warren Buffett punya Kekayaan Investor saham ini 100 miliar dolar Kira-kira itu Seribu Hampir 1500 triliun Jadi kalau Bapak Ibu sekalian Menjadi seorang Investor saham Juga berpotensi Memiliki Uang 100 miliar dolar 1500 triliun Kalau serib Orang yang Pernah jadi orang Terkaya Di dunia Dia mengatakan Anyone who is not investing Now is missing A tremendous opportunity Dia bilang Siapapun yang tidak Berinvestasi sekarang Biar kehilangan Kesempatan Yang luar biasa Saya rasa Presentasi saya Cukup sampai disini Semoga bisa Bermanfaat Dan bisa menjadi Inspirasi Dari Bapak Ibu sekalian Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih